Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel YouTube Bapol TV saya akan menanggapi sebuah komentar yang ada di video tentang Zimling Xpon ZL2113X jadi abang ini minta untuk tutorial setting e-pon dari router Xpon Zimling yang satu ini Oke langsung saja untuk yang pertama kali pastikan hidupkan routernya yang kedua kita konekkan ke WiFi nya kita konekkan sandinya 12345678 itu sandinya defaultnya pokoknya ada trik-trik khusus Oke setelah connect langsung saja kita masuk ke dashboardnya atau interfacenya kita ketikan seperti ZTE lor jadi ini alamatnya 192.168.1.1 oke nah disini jangan sampai salah kalau mengikuti routernya nanti kita masuknya sebagai user biasa bukan super user jadi kita masukkannya super admin login kemudian untuk sandinya itu super OEM bisa ketikan sesuai tulisan yang ada di video ini ya setelah itu login nah jadi untuk antara e-pon dan g-pon kalau versi Zimling ini dia secara otomatis memilih working modenya jadi otomatis akan e-pon atau g-pon ngikuti OLT nya jadi nggak perlu bingung ya kita langsung setting saja untuk one nya one itu untuk akses ke sumbernya bagaimana cara mengkoneksikannya Oke untuk versi defaultnya seperti ini kita bisa pilih mau versi default atau New Link kalau New Link ya pilih New Link ini ya gitu biar lebih enak kita pakai yang defaultnya aja jadi nanti kita nggak perlu menghapus untuk yang pertama admin status kita enable kemudian enable VLAN ini kalau kita pakai koneksi VLAN di servernya atau di mikrotiknya mungkin ya kita masukkan VLAN nya disini karena tutorial kali ini saya akan mengikuti sistem yang ada di server saya jadi saya nggak mengaktifkan VLAN jadi ini opsional ya lalu untuk channel mode ini kita bisa memilih Bridge ipoe pppoe atau 6rd jadi ada empat mode kalau di Zimling ini Bridge itu untuk koneksi Bridge ya kayak semacam suite atau penerima gitu ya jadi nanti lainnya bisa di connection ke device lain begitu untuk versi Bridge atau koneksi hotspot mungkin atau apalah tuh versi Bridge terus ipoe ini untuk koneksi the ip jadi mau DHCP atau dynamic lalu atau fix ip terus pppoe ya tinggal isi nama username dan password settingannya dari servernya lalu disini saya akan pilih pilih ip oe karena akan saya pakai mode static lalu disini enable nabd ini bisa dicentang lalu connection type ini kita pilih internet terus kita Scroll ke bawah ya ini settingan saya akan saya pakai static static IP nah disini jangan lupa IP protokolnya pilih ipv4 disesuaikan ya lalu type nya ini mau dinamik atau static saya pakai static jadi fix ip ya pilih fix ip lalu local IP address ini kita masukkan IP akan kita jadikan tujuan dari router ini akan saya isikan dulu ini versi saya bisa disesuaikan dengan sistem yang ada di kalian terus untuk remote IP address ini adalah gateway nya kita isi gateway nya ya lor lalu subnet mas ini 24 ya 255 255 255 0 ini udah defaultnya lalu untuk primary DNS server ini juga wajib diisi bisa pakai DNS Google kalau versi saya seperti ini defaultnya lo apply change Oke lalu kita lihat apa sudah terkoneksi Oke lalu kita lihat apa sudah terkoneksi kita tunggu kita ping ya diagnosa kita ping ke 888 kita coba oke reply ya berarti sudah terkoneksi jadi simpel banget gitu untuk eh setting one nya udah terkonekted ya lalu setelah setting one disini kita akan setting nama wifi tentunya nama wifi tentunya ya lalu kita masuk ke wilen disini kita bisa memilih band nya secara default bg plus n jadi semua band nya bisa masuk kita bisa memilih sesuaikan kalau saran saya saran sesuai default nya terus modenya ap kalau mau multi SSID atau multi nama wifi tinggal multiple ap kita isikan di ap1 enable setting band nama kemudian data red kemudian broadcast SSID nya mau dipublish atau tidak dan WMM lalu relay blocking dan sebagainya karena nah kebetulan saya hanya pakai satu SSID ya langsung basic nya aja disini SSID nya kita ganti disini ya saya akan coba tes wifi simpelin terus channel width nya kita pilih yang 20 saja jangan 40 atau lainnya saya biarkan 20 mhz karena sesuai pengalaman di lapangan itu terbaik ada 20 mhz kawan-kawan jadi untuk versi auto ini jangan sampai milih itu karena rawan interferensi lalu untuk kontrol sideband ini secara default upper atau bagian atas lalu channel number nya kita pilih dan kita harus tentukan ini tutor dari saya jadi trik rahasia saya akan pilih enam kenapa kita harus menentukan channel nya itu karena rawan interferensi kalau di versi auto jangan sampai di versi auto lho tenan yakin tapi ini hanya settingan settingan bebas ya sebenarnya settingan router itu bebas tergantung siapa yang setting itu bebas yang penting tujuannya adalah kesetabilan tapi kalau berdasarkan pengalaman itu channel number itu wajib ditentukan bisa di survei dulu yang kosong mana saya pilih yang enam aja karena buat tutor ya jadi harus ditentukan jangan sampai dari auto auto rawan interferensi lalu untuk radio powernya ini pilih yang 100% aja yang maksimal jangan dikurangin versi saya jangan dikurangin lho karena menjaga kestabilan nya biar sinyalnya kuat gitu ya terus associate client disini kita bisa melihat siapa saja yang terkoneksi di router tersebut jadi secara live kita bisa merefresh nya kalau versi ZTE itu enggak anu enggak secara real-time jadi hanya meninggalkan jejak siapapun yang pernah connect di router tersebut akan tampil di DHCP client jadi enggak secara real-time dan disini ada enable universal repeater mode ini di uncheck ya karena kita akan menggunakan yang sebagai router biasa router one biasa kita apply Oke setelah di save kita konekkan kembali karena kita kita akan setting sandi WiFi nya tar lho kok nggak ketok lho sudah terkoneksi lagi dan kita klik security disini otomatis memilih SSID yang kita tentukan tadi sini secara default sudah bisa digunakan langsung saja bisa diganti di bagian sini ini diganti password defaultnya kebetulan karena untuk tutar saja jadi saya biarkan default yang penting saya kasih tahu letak cara settingnya adalah di WLAN kemudian menu security disini ada menu-menu lain ini saya bahas di next aja kalau ada yang request karena kita kita tujuannya hanya setting router e-phone nya terus status nah disini sudah terkoneksi atau up ya kita akan tes oke akan kita coba speed test untuk membuktikan apakah sudah bisa terkoneksi atau belum ya kalau keterangannya sebelumnya kan sudah connected ya langsung saja kita cepit tes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, subscribe Dan berikan komentar jika ada yang ingin ditanyakan Atau mau request Apa bisa sampaikan lewat komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih